Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat tinggal dengan saya di Azadi Channel Di video kali ini Kita akan bercerita ya Tentang TKI Ataupun TKW di Arab Saudi ini ya Kan kebanyakan Banyak ya Kalau The Pisa Ataupun TKW TKI itu di mata Masyarakat Indonesia Itu hina Banyak banget ya saya dengarnya kayak gitu Yang bilangnya Enggak berpendidikan lah Emang iya emang kita enggak berpendidikan gitu kan Tapi enggak semua TKI Atau TKW itu kayak gitu Sebelum kita lanjut videonya Bagi kita tunggu subscribe Silahkan subscribe channel ini Biar bisa berkembang ya Dan jangan lupa like dan komen Oke Seperti yang kita tahu ya Yang dulu Yang sekarang Banyak banget yang bilang Kalau anak TKI itu Atau anak TKW itu Orang hina Dan Sering dipandang Sebelah mata ya Tapi Jujur aja ya Siapun saya jadi TKI itu beruntung banget loh Keberuntungannya itu gimana Orang TKI itu Belajarnya Menurut saya Tapi ini ya Pandangan saya TKI itu Atau TKW Atau pendipisa yang lainnya Keluar negeri Bukannya kita kerja ya Bukannya kita kerja terus Emang iya kita kerja terus Tapi ada sisi lainnya Sisi positifnya disitu Orang-orang itu belum tentu Bisa mengalami pengalaman kayak gitu Contohnya Kalau kita Seperti Kalau kita pekerja di Hindu terus Kali mungkin juga kita berkembang Kita ke luar negeri Pengalaman kita banyak Yang gak kita tahu Jadi tahu gitu kan Apalagi dalam segi bahasa Saya akui Anak ranto lebih jago Daripada anak sekolah Dalam bahasa Saya akui itu Kenapa saya bilangnya kayak gitu Soalnya kan Kita disini tuh Sehariannya tuh Gak pakai bahasa Indonesia juga Enggak Walaupun saya juga Ketemu sama orang Indo Pasti pakai bahasa Indo ya Tapi kebanyakan Tiap harinya itu kan Kita ketemu sama orang luar Kayak saya sama orang Yaman Pakai bahasa Arab terus Soalnya tiap hari sama orang Yaman gitu kan Pakai bahasa Arab terus Dan Bahasa Arab Saudi Sama bahasa Arab Yaman Itu jauh beda Apalagi bahasa Arab Orang Masyari Jauh bedanya Walaupun sama Bahasa Arab Tapi bahasanya itu beda Apalagi kalau bahasanya Jordan Dubai Qatar Itu beda bahasanya Dari bahasa kita tiap hari itu jauh beda Jadi gini ya Pengalaman menurut saya gini ya Janganlah kalau pandang Orang TKI ataupun TKI itu sebelah mata Karena dia itu lebih bisa daripada Anda Gitu aja Anda oke Mungkin Ada yang gak jadi TKI itu Sekolahnya itu serjana Tapi TKI itu Belajarnya itu Bukan di ruangan Kayak Mahasiswa sekarang kan di luar ruangan Tapi kalau TKI itu Gak terbatas dengan ruangan Saya akui itu Gak terbatas dengan ruangan Mempatnya itu Banyak banget Dan Banyak banget yang Dibisain Yang gak bisa jadi bisa Mentalnya kuat Fisiknya kuat Jadi TKI Soalnya kalau kita udah merantau Dapat musibah Ataupun dapat Apa-apa gitu Misalkan baru kita sampai di Arab Saudi Ditinggalin Atau Orang yang paling kita sayang itu Tinggalin kita Kita bisa apa Mental kita harus keluar Makanya disitu Belum tentu Orang bisa ngelakuin kayak kita Yang merantau yang jauh-jauh itu Belum tentu bisa Makanya Jangan Pandanglah sebelah mata TKI itu Belum tentu Anda yang Mandang sebelah mata TKI atau TKI itu Bisa menjalankan kayak Apa yang Kita alami sehari-hari Gitu kan Dan Jadi TKI-TKI itu Gak berat Gak semudah Apa yang dipandang Oke saya akui Gaji orang TKI Atau TKI itu Gajinya gede-gede Jutaan Tapi prosesnya itu loh bro Prosesnya dapat gaji itu Gimana Gak semua orang itu Bisa Sehari-hari Gak semua orang itu Bisa Ada juga Misalkan Sampai sini Ketemu majikan yang Gak Enggak Maksudnya yang Gak baik Gitu kan Ada yang ketemu majikannya baik Baik majikannya Anaknya yang Gak baik Gitu Baik majikan Nama anaknya Mertuanya yang Gak baik Ya makanya Gimana ya Gak sesuai dengan Apa yang Teman-teman lihat Enak Anak TKI itu TKW itu Kalau keluar Moto Di tempat-tempat Mewah gitu kan Di posting di Social media Orang-orang lihat Bilangnya Wah Orang TKI ini TKI ini Keluyuran terus Gak kerja Dia bilangnya Ya enggak Enggak lah Sering banget Saya dengarnya Kayak gitu Sering Bahkan Saya pun Meranto ya Mungkin Saudara-saudara saya itu Serjana semua Cuma saya Enggak serjana Saya akui Tapi Serjana itu Bukan Patokan Bagi orang yang Mau sukses Karena di luarnya Kita itu Belajar Semuanya Apapun yang Kamu mau Di luarnya itu Kamu belajar Bisa Selama kamu Ada niat Dan orang Meranto itu Kalau Enggak Sekil juga Enggak apa-apa Disitu Kita belajar Semuanya Kalau yang Mau Meranto Masuk Restoran Ya belajar Masak Enggak bisa Masak Di Indo Ya bisa Masak Di luarnya Itu Makan Sambil kita Pelajari Kan Biasanya Kalau Balik Negara Kita Kan Bisa Mempraktikan Bisa Membuka Lakukan Kerja Buat Orang Lain Ya Kayak Gitulah Seumpamanya Makanya Jangan Pernah Memandang Anak Lantau Sebelah Mata Itu Haja Karena Enggak Sulit Enggak Mudah Dan Dan Anak Rantau Itu Juga Ya Banyak Juga Yang Serjana Seaku Ya Kebanyakan Yang Bukannya Saya Menghina Yang Serjana Enggak Kebanyakan Yang Serjana Itu Yang Pas Ini Bahkan Itu Nggak Bisa Kerja Yang Serjana Itu Kebanyakan Yang Bisa Kerja Itu Tempatan SMA Semua Tempatan SMA Tempatan SMP Itu Bisa Kerja Masuk Cepat Menguasai Pekerjaan Cepat Menguasai Bahasa Sepengat Tuhan Saya Daripada Yang Serjana Yang Serjana Agak Ngeloding Dikit Tapi Kan Nggak Semua Yang Serjana Kayak Gitu Kan Dan Banyak Juga Yang Serjana Merantau Intinya Jangan Pernah Memandang Sebelah Mata Anak Rantau Itu Masya Allah Pekerjaan Yang Luar Biasa Mereka Itu Relah Meninggalkan Keluarga Dan Relah Meninggalkan Orang-orang Yang Mereka Sayang Dan Itu Nggak Berat Yang Pernah Seseorang Sekali Memandang Sebelah Mata Anak Rantau Ya Wadah Sekian Jangan lupa Bikin saya Benar Bikin Bantu Semua Jika Teman-teman Suka Dapet Indonesia Jangan Dibat Subscribe Like Dan Comment Dan Jangan Lupa Jangan Tidak Tinggal Jangan Seputaran Arab Saudi